Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Cover shooter dengan kualitas visual yang mantap Epoch 2 adalah pilihan yang tepat Sequel Epoch dari Uppercut Games ini menghadirkan sistem baru di mana robot yang kamu kendalikan bisa berakurbat sambil menghindari serangan musuh Kustomisasi robot juga bisa kamu lakukan untuk membuat karaktermu menjadi lebih kuat Dengan dukungan Unreal Engine, rasanya kamu tidak perlu lagi menanjakan kualitas grafis yang ditawarkan game ini Shooter dengan tema ringan dan kocak ini mungkin mengingatkan mulut dengan game seperti Team Fortress, dan saya tidak bisa menyalahkan hal tersebut Responables menghadirkan gameplay team-based third-person shooter yang cukup mudah dimainkan dan mudah dipelajari Map yang dihadirkan juga cukup kecil sehingga permainan akan berlangsung dengan cepat, cocok untuk kamu yang sibuk Selain itu, grafisnya yang simpel dan menarik menjadi nilai plus tersendiri Meski terkesan terlalu kasual, game ini bukan berarti tidak seru untuk dimainkan Star Warfare 2 Payback menghadirkan game third-person shooter bertema futuristik di luar angkasa Kamu akan menghadapi berbagai musuh alien ganas yang berusaha membunuhmu di setiap kesempatan Kamu juga dituntut untuk bergerak cepat karena musuh akan menyerangmu baik dari darat maupun dari udara Tetapi, kalau kamu sudah merasa bosen berhadapan dengan alien menjijikan Kamu juga bisa mencoba untuk berhadapan dengan pemain lain dalam multiplayer Six Guns selain menghadirkan gameplay open world yang cukup bebas Merupakan sebuah game third-person shooter yang solid di mobile Aksi tembak-tembakan bisa kamu lakukan dengan mudah dan musuh yang kamu hadapi juga cukup beragam Entah dari bandit atau makhluk misterius lainnya Ingin sesuatu yang berbeda, maka kamu bisa coba Gangster Granite 3 Berbeda dengan game shooter lain yang menghadirkan jagoan badass penuh armor Gangster Granite 3 menghadirkan seorang nenek-nenek yang membuat senjata mematikan Kesan yang dihadirkan memang agak konyol Tapi soal permainan, game ini menghadirkan gameplay third-person shooter yang seru dan memiliki kedalaman tersendiri After Pulse memang baru tersedia di iOS saja Tapi kalau kamu memiliki perangkat iOS, maka wajib untuk mencoba game yang satu ini Dengan tampilan visual yang memukau serta kendali yang sangat intuitif After Pulse dijamin mampu memberikan pengalaman third-person shooter yang sangat memuaskan Meski memang sedikit dikotori dengan skema IAP yang agak pay to win After Pulse setidaknya menghadirkan pertempuran tempo cepat yang mungkin saat kamu nantikan dalam layar kecil Game legendaris PC ini akhirnya bisa kamu nikmati lewat perangkat mobile milikmu Max Payne tidak hanya sekadar game third-person shooter biasa saja Karena menghadirkan jalur cerita noir modern kelam yang sangat menarik untuk diikuti Mekanisme bullet time yang saat khas akan menjadi sajian utama dalam Max Payne Meski memiliki gameplay yang solid, tiket kesulitan yang sangat tinggi mungkin akan membuatmu sedikit frustasi ketika memainkannya Demikianlah beberapa game third-person shooter yang bisa kami rekomendasikan untuk kamu semua Kalau kamu tidak mau ketinggalan video terbaru dari kami, jangan lupa untuk subscribe ke channel Tech in Asia Games Jangan lupa juga untuk klik like dan bagikan video ini dengan teman-temanmu Sampai jumpa di video selanjutnya